Assalamualaikum, hai ketemu lagi dengan saya Imel dari Dapur Cimel Pada video kali ini, Dapur Cimel akan memasak ayam ungkep Sebelum kita masak ayam ungkepnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Untuk bahannya, disini saya menggunakan 3 siung bawang putih Kunyit setengah ruas jari Lengkuas 2 ruas jari Kemiri 3 butir Jahe 2 iris tipis 3 sendok makan ketumbar 1 sendok makan garam Dan 100 gram kelapa parut Kita masukkan semua bumbunya ke dalam blender Kita tambahkan air secukupnya Disini saya menambahkan sekitar 130 ml air Ini kita blender sampai halus ya Setelah bumbunya kita blender halus Lalu bisa kita matikan blendernya Dan bisa langsung kita masukkan ke dalam ayam yang sudah kita cuci Bisa kita langsung campurkan ya Bumbu halus yang tadi kita sudah blender Untuk ayamnya, disini saya menggunakan 1,5 ekor ayam Dan ini sebelumnya ayamnya sudah saya cuci bersih Dan direndam dengan rendaman air garam, cuka, dan jeruk nipis Saya rendam sekitar 1 jam Kemudian saya tambahkan air secukupnya Lalu masukkan 100 gram kelapa parut Lalu kita masak sampai ayamnya matang dan empuk Ini airnya kurang ya Jadi saya tambahkan lagi setengah gelas atau kira-kira 200 ml air Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata Ini kita masak sampai air di ayamnya ini menyusut Dan bumbunya meresap Boleh kita aduk sesekali Tapi jangan terus-terusan kita aduk Karena ditakutkan ayamnya hancur Ini air di ayamnya masih banyak Jadi kita tunggu beberapa saat lagi Sampai airnya benar-benar menyusut Untuk pemberian garam Nanti bisa dites rasa terlebih dahulu Kalau dirasa kurang asin Garamnya bisa ditambahkan lagi sedikit Kalau sudah menyusut seperti ini airnya Kita bisa mematikan kompor dan kita aduk-aduk sebentar Sebelum kita taruh atau kita simpan di wadah tertutup Untuk penyimpanannya Ini saya taruh di dalam wadah tertutup seperti ini Lalu saya simpan di dalam kulkas Di chillernya dan bisa bertahan sekitar seminggu Jadi kalau ingin makan ayam goreng Ini tinggal digoreng aja Terima kasih telah menonton Nah ini dia Ayam ungkep kita sudah jadi Ayam ungkep ini bisa kita simpan di dalam kulkas Selama kurang lebih satu minggu Jadi kalau ingin makan ayam Ini bisa langsung digoreng Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga resep ayam ungkep yang saya berikan ini bermanfaat Selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video terbaru dari Dapur Cimel